Hai Finet Lovers, ketemu lagi sama aku, Nofinella Oke, untuk kalian yang baru mampir di channel Youtubenya Finet Aciri Official Bisa langsung subscribe ya Dan klik tombol loncengnya Untuk mendapatkan informasi terbaru Video-video terbaru Tentunya tutorial-tutorial yang sangat bermanfaat Untuk kalian semua Dan terima kasih untuk kalian semua yang udah subscribe Dan penonton setiap Finet Aciri Official Welcome back to channel Finet Aciri Official Seperti yang kalian sudah tahu Hasil dan tiket akurasi itu Dipengaruhi dari banyak faktor Archer Nah disini kita akan membahas Salah satu faktornya Nah salah satu faktornya adalah dari Saik, saik atau visir disebutnya Dari situ kita bisa Mendapatkan bidikan Dengan tiket akurasi yang tinggi Seperti itu, semakin tinggi Spesifikasi saiknya, semakin bagus Juga hasil yang kita dapatkan Oke gak usah lama-lama lagi ya Yuk kita langsung ke yang utama kita bahas Yaitu Di depan aku udah ada WNS SPR100 Nah ini sih peruntukannya Untuk krike Dari pabrikannya itu Bahannya dari karbon Nah ini juga ada WNS SPC300 Ini peruntukan dari pabrikannya ini Untuk kompon Kalian tahu gak sih Apa spesialnya dari dua saik ini Nah yang belum tahu Wajib nonton sampai habis ya Video ini Karena ini sangat menarik banget Banyak rahasia-rahasia yang kalian belum tahu Oke yuk disimak Oke kita bahas dulu yuk Apa sih persamaan dan perbedaannya Dari WNS SPR100 dan WNS SPC300 ini Yuk kita lihat dulu barangnya Nah ini dia saik WNS SPR100 ini Kalau ini WNS SPC300 Nah ini yang untuk kompon Yang ini untuk ficle Oke dari yang pertama Ini persamaannya ya Materialnya ini sama-sama dari karbon Nah ini adalah bagian barnya Tuh ini bagian barnya ini full karbon ya Saik ini bisa meredam getaran Bagus banget Karena bahan karbon ini emang dasarnya meredam getaran Jadi bagus banget untuk kalian Untuk bow yang untuk meredam-meredam getaran gitu Bagus banget Pakai ini Sangat mendukung sekali untuk meredam getaran Oke yang kedua Ini adalah bagian micro adjustmentnya ini Sangat memudahkan kita Dalam setting-men setting Seperti itu Yang kedua Diuji dengan toleransi yang sangat ketat Jadi WNS ini benar-benar selektif Gak boleh ada sedikit pun cacat dalam produksinya Yang berarti Saik WNS ini sudah melewati QC yang sangat ketat Keren banget ya Ternyata WNS Saik ini Jangan dianggap sepele loh QC-nya aja sangat ketat Apalagi dengan kualitasnya pasti bagus banget kan Ini adalah yang paling utama Apa coba? Saik ini bisa dipakai dua fungsi Kan aku tadi di awal udah bilang ya Saik WNS SPR100 ini Untuk recover dari pabrikannya Tapi bisa juga loh untuk kompon Nah ini juga Yang Saik SPC 300 Ini dari pabrikannya Keluntukannya untuk kompon Tapi bisa juga dipakai untuk recover Bisa dibalik-balik Dan juga Ini tuh tipenya bisa Left hand Bisa right hand gitu Kedua-duanya Ini udah paling untung banget deh Kalau misalnya kalian punya ini Karena banyak fungsinya Banyak untungnya juga Keren banget Nah kita masuk ke perbedaannya Oke Kalau misalnya Saik WNS SPC 300 ini Ini ada bagian seperti bola warna putih Agar tidak terjadi gesekan saat Jazz Jadi dia tuh Seperti pelindung Kayak gitu Kalau misalnya yang WNS SPR100 ini Ini tidak ada bagian bola-bola yang putihnya itu Jadi kalau misalnya kita adjust disini Nanti dia akan terjadi gesekan Di side-nya Gitu Tapi tidak masalah Namun untuk kalian yang sangat perfectionist Sangat berpengaruh ya Karena nanti ada bekas gesekan Ketika sesudah setting-menyetting Seperti itu Nah perbedaan yang kedua ini Nah kalau misalnya yang WNS SPR100 ini Include 2 A-LED support Nah apa sih fungsinya A-LED support ini Fungsinya Jika kalian mau settingan recap Cukup kalian pakai ini saja Udah cukup ya Karena bawaannya emang untuk recapan Kalau misalnya mau diganti dengan kompon Kalian ganti deh Bagian yang ini A-LED yang ini Kita buka bautnya Nah diganti dengan yang ini Nanti kan Dia bisa masuk Cukup gitu Si drapnya Kalau yang ini Drapnya gak bisa masuk Cukup Misalnya Masuk pin saja Nah kalau misalnya kalian mau ganti Untuk settingan kompon Kalian tinggal ganti Partnya aja Bagian ini Dengan ini Kenapa? Karena kita Akan memasukkan Scoop Untuk kompon kan pake aja scoop ya Si drapnya ini Drap lubangnya ini Cukupnya untuk scoop Kalau misalnya untuk pinnya Itu pastinya longgar dong ya Nah maka dari itu Digantilah pake ini Biar bisa masuk scoop Nah ini udah include nih Jadi ini bisa untuk Recoop bisa dipake Untuk juga kompon Nah kalau untuk Site WNSS PC300 ini Kan peruntukannya ini Untuk kompon Jadi si bagian partnya Bagian A-LEDnya ini Nah pastinya untuk Kompon dong Untuk scoop Seperti itu Tapi Dia juga include A-LED Untuk Recoop Nah ini dia Bisa masukin site Tapi Belum termasuk pin site ya Jadi dia hanya dua A-LED saja Belum ada pin site-nya Kalau misalnya kalian beli ini Mau dipake untuk Recoop Mau dipake untuk Kompon Dan utamanya untuk Recoop misalnya Kalian bisa beli Pin site-nya Secara terpisah di kita Kita jual Beberapa macam pin site Di Finet Aceri ya Oke Untuk selanjutnya Bisa cek website kita Di www.finetacery.com Ini dari SPR100 ini Perbedaannya Tentunya Tentunya di bagian Sitebar ini Kalau misalnya untuk Kompon Hanya 1-7 ya Angkanya Kalau misalnya untuk Yang SPR100 ini 1-5 Nah di bagian ini juga Dari 0-11 Untuk SPC300 Dari 0-7 Memang ini Settingan-settingannya Berdasarkan anda dipabrikan ya Terus Untuk SPR100 ini Dia longgar Longgar Tidak mengunci Gitu Kalau misalnya Pas setting-settingnya Kalau misalnya Dari yang SPC300 ini Sangat mengunci Walaupun Kunciannya Sudah dibuka Dia Sangat-sangat mengunci Sehingga Perlu Tekanan yang lebih Gitu Jadi Sangat safety lah Nah Arches Tidak percaya ya Ini bisa dipakai Untuk Recap Atau kompon Yuk Kita buktiin Dimana Kasihnya Yuk Sebelum kita Ngebuktiin Apakah bener Bisa dipakai Untuk kompon Bisa dipakai Untuk Recap Nah Kita lihat dulu nih Cara pasangnya Eilet ini ya Ini emang Untuk Sebenarnya untuk Recap ya Nah Kita pasang Ini yang Sebenarnya Sebenar-benarnya Oke Yang seharusnya Nah Tinggal kalian pasang Kayak tadi Terus kita Kunci Dengan bautnya Si Eiletnya Kita pasang Oke Tara Jadi Yuk Tuh Oke Jadi ya Seperti itu Pasangnya Nah Untuk si Eiletnya ini Kita Enggak pasang disini ya Karena Emang sama aja Si pasangnya Cuman cukup Ganti yang partnya Yang tadi ya Si part Eiletnya Yang dari Recap tadi Cuman kita Mau ngebuktiin Apakah si Dratnya ini Cukup gak nih Untuk scoop Nah Kita pake scoop Invitex Iris scoop Nah Ini dari Brandnya Ini Tara Cocok gak ya Cocok gak nih Kita buktiin Cocok gak Cocok gak Nah Segini aja deh Cukup Jangan dalam-dalam Nanti Baper Nih Tuh Masuk Archer Tandanya Buktinya Berarti Apa Ya Ini Bisa dipake Untuk Kompon Oke Nah Keren banget kan Multi fungsi Gitu Nuh Gitu Tinggal dipasang Gitu Doang Gitu Archer Nanti dipasang kayak gini Nanti ada bautnya Kayak gitu ya Archer ya Gitu pokoknya Oke Percaya kan Percaya dong Harus percaya nih Yuk Kita lanjut ke SPC 300 Oke Archer Nah Kita masuk Ke WNS Psyc SPC 300 Nah Disini kita mau cobain dulu Gimana sih cara Masukin scoop Ke Cycle NS Ini Emang ini Peruntukannya Untuk kompon ya Dia Jodohnya Memang Scoop Tapi Bisa juga Dia membeli Spicle Ya jodoh Masih pengen tau Duh Kita Longgarin dulu kan Nah Udah Dilonggarin Ini bagian Partnya gini Kita masukin Kesini Nah Kita masukin Nih Tuh Awas kebalik Kayak tadi Oke Nah Kalau misalnya udah Kayak gini Kita bisa kunci Ini Tapi Masukin dulu Sabar Sabar Masuk Masuknya Segini aja Ah Gini aja Terus Dikunci deh Udah gitu Kita kunci lagi Kunci ya Biar gak kemana-mana Set 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 Wuu Hop Hah Jadi Tuh Lihat Jadi lebih fokus kan Kayak masa depan Wuh Nah Bagus banget Tentunya Untuk menunjang Akurasi Archer Dalam memanah Gitu Nah Sekarang Kita buktiin Apakah Part ini Bawaan dari WNS SPC 300 ini Bisa masuk ke Pinsight Bisa dong Kenapa enggak Nah Ternyata masuk Archer Wuu Nah Jangan lupa Dikunci Dikunci lagi Wow Oh my god Jadi Nanti Ini kunci Pokoknya Seperti itu ya Itu contohnya Nanti Kita pasangin Disini Nah nanti Intinya Si eyelet yang ini Dilepas Kita pasangin Kayak gitu Untuk kurang lebihnya Ya sama Posisinya Kayak gitu 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 Nah seperti itu deh Tips dan trik Dari kita ya Semoga bermanfaat Kita hanya memberi Bukti-bukti Sekarang Saat ini mah Bukan janji Sekian Sekian Pembahasan kita Kali ini Tentang Saik SPR100 Dan Saik SPC300 Nah Sangat menarik sekali ya Kalian pasti baru pada tau ya Ternyata Si kedua Saik ini Bisa banget Multipungsi Dan harganya Terjangkau Tentunya Penasaran dengan harganya? Cek langsung website kita Di www.vinetacery.com Atau langsung kunjungi Toko kita di Bandung BSD Cilandak, Jakarta Atau Solo Yah Jangan lupa ya Kunjung Oke See you Di video-video selanjutnya Jangan lupa subscribe Dan klik loncengnya Agar dapat info menarik dari kita Oke Dadah Cheers